Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata aku berkata kepadamu sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga barang siapa menyambut seorang seperti seorang anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku demikianlah Injil Tuhan terpucilah Kristus barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga pesan Injil hari ini sangat jelas bahwa kita perlu selalu menjadi rendah hati dalam hidup kita menjadi seperti anak-anak yang selalu percaya kepada orang tuanya menerima perlindungan dari orang tuanya penuh dengan sukacita saling bermain bekerja sama satu dengan yang lain tapi terutama karena seorang anak tahu bahwa perlindungannya itu adalah orang tuanya dan kita semua diundang untuk jadi seperti seorang anak yang selalu bergantung pada Tuhan berlindung pada Tuhan dan bersuka cita dalam Tuhan perayaan hari ini juga mengingatkan kita akan pesan yang sama hari ini kita memperingati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan cerita hidupnya ini sangat indah sangat memberi kekuatan kepada kita kalau tadi di awal Misa saya katakan disini dalam buku ditulis bahwa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah seorang perawan dan pelindung misi pelindung misi ini adalah satu nama yang diberikan kepada Teresia dari kanak-kanak Yesus yang luar biasa menjadi pelindung misi satunya lagi adalah Franciscus Saferius pelindung misi tapi kita tahu bahwa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini gak pergi ke tempat-tempat yang jauh jadi kenapa dia dijadikan pelindung misi karena Teresia dari masih kecil itu sudah kepingin untuk bermisi mewartakan sabda Allah dan bersedia menjadi martir jadi dia sudah pikirin gimana ya bisa jadi martir lalu dia bertanya dalam permenungannya Tuhan tempat saya dalam gereja mu ini ada dimana nah jadi kalau anda mau baca kisahnya Santa Teresia coba cari bukunya The Story of the Soul ini adalah buku yang dia tulis mengenai hidupnya sendiri dan waktu dari dia masih kecil dia udah tanya gimana bisa jadi martir anda pernah tanya gak gimana bisa jadi martir mau gak jadi martir buat gereja Santa Teresia kepingin sekali jadi martir tapi dia lihat kalau jadi martir itu harus melakukan hal-hal yang besar dengan penderitaan yang besar bagaimana bisa jadi martir lalu kalau gak jadi martir bagaimana nah Teresia tanya dalam permenungannya kepada Yesus apa yang saya harus lakukan lalu dia baca surat Paulus kepada umat di Korintus bab 12 dan 13 disitu dia temukan bahwa gak semua orang dipanggil untuk jadi martir atau jadi murid-murid Yesus atau jadi nabi tapi semua ini punya tempat di dalam gereja jadi tempat saya dalam gereja dimana dia renungkan dia renungkan dan tentu kita ingat bacaan 1 Korintus bab 13 itu berbicara mengenai kasih jadi Santa Teresia sadar bahwa panggilannya di dalam gereja adalah untuk hidup dengan kasih memberikan kasih yang sebesar mungkin kepada sesamanya makanya Santa Teresia katakan kita ini gak perlu lakukan hal-hal yang hebat-hebat atau hal-hal yang sulit-sulit kalau bisa tentu baik tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kasih menyalurkan kasih kepada sesama Santa Teresia lihat kalau dalam gereja itu ada banyak bagian tubuh macam-macam dengan tugas macam-macam dia melihat dia tugasnya itu ada di jantung gereja bagaimana jantung gereja itu ya kasih karena kalau tidak ada kasih bagaimana gereja bisa menjadi berguna buat banyak orang bisa katakan hal-hal yang hebat tapi gak ada kasihnya bisa lakukan hal-hal yang hebat tapi gak ada kasihnya bisa memimpin dengan hebat tapi gak ada kasihnya ini hanya pencitraan ini hanya hanya untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan gereja bukan untuk penyelamatan jiwa-jiwa jadi jantung gereja menjadi bagian dari jantung gereja jantung gereja itu adalah dengan hidup dengan kasih dalam kasih membagikan kasih kepada sesama dan Santa Teresia melihat itu panggilan hidupnya dengan hidup dalam kasih yang dinyatakan juga dengan doa dia memberi hidup buat banyak anggota gereja menyelamatkan jiwa-jiwa anda dan saya kita semua mungkin gak bisa lakukan banyak hal yang terlalu besar anda gak bisa jadi pastor jadi suster udah terlambat udah punya banyak cucu tapi pasti setiap orang bisa hidup dalam kasih membagikan kasih dalam doa mendoakan para romo para suster para misionaris sehingga bisa ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kabar gembira Tuhan dan dengan demikian anda juga seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menjadi bagian dari jantung gereja memberikan kasih kepada banyak orang dalam setiap kesulitan setiap hal yang sulit penderitaan sehari-hari persembahkan kepada Tuhan supaya anda bisa bertumbuh dalam kasih dan orang-orang yang ada di sekitar anda juga bisa bertumbuh dalam kasih mari kita hidupi panggilan ini untuk saling mengasihi satu dengan yang lain belajar dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sehingga kalau satu hari kita ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga apakah anda bagian dari yang terbesar di kerajaan surga kita bisa jawab bukan karena berbagai hal hebat yang kita lakukan tapi karena kita sudah hidup dalam doa dan dalam kasih sehingga kita bisa menjadi bagian dari jantung gereja yang paling penting di dalam gereja yang terbesar dalam kerajaan Allah amin